Jepres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan pesan kepada pendukungnya untuk tetap menjaga stamina karena perjuangan masih panjang. Anies juga mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya karena sudah mendukungnya sampai sejauh ini. Tetap semangat, jaga stamina, perjuangan masih panjang. Izinkan kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah SWT merahmati negara Republik Indonesia dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies mengatakan pemilihan presiden kali ini dipenuhi dengan warna baru anak muda. Meskipun kalah, ia merasakan pesan optimisme dan kreativitas yang dilahirkan dari generasi baru. Menurut Anies, kampanye yang dibuat sepanjang Pilpres adalah perspektif baru ke arah Indonesia di masa depan. Oleh karenanya, proses yang terjadi yang nampak kotor dan berujung kekecewaan tidak harus dibarengi dengan keputus asaan. Anies berharap bahwa kompetisi dan integritas yang lahir dari proses pemilu ini akan menemukan jalan perjuangannya sendiri. Sebelumnya, pasangan nomor urut 1 Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengejukan gugatan ke MK terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di diskualifikasi. Kedua pihak juga meminta MK agar membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang. Sebagaimana diketahui, MK telah membacakan putusan perselisian hasil Pilpres 2024 dalam persidangan yang digelar pada Senin 22 April 2024. Dalam hasil persidangan tersebut, Majelis Hakim MK menolak gugatan dari kedua pasangan calon. Dengan ditolaknya gugatan, Prabowo Gibran resmi menjadi pasangan Capres-Cawapres yang menang dalam Pilpres 2024. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.